Bantuan kemanusiaan ini dihimpun dari Polresta Sidoarjo, Polsek Jajaran, dan Bayangkari Cabangkota Sidoarjo berjumlah 3.000 pis. Bantuan tersebut berupa selimut, pakaian baru, pampers, pembalut wanita, dan makanan. Ribuan bantuan itu kemudian dikemas dan dimasukkan ke dalam masing-masing karton. Selanjutnya dimasukkan ke dalam truk polisi untuk dikirim ke Polda, Jawa Timur. Kapol Resta Sidoarjo, Kombes Kristian Tobing mengatakan, pihaknya sengaja mengirim bantuan itu sebagai bentuk kepedulian terhadap susama, serta bentuk keprihatinan terhadap korban bencana banjir. Berdasarkan situasi sampai saat ini di wilayah Jawa Tengah masih dilanda banjir. Dari data yang ada, sekitar 22.000 warga terdampak dan ada yang tinggal di pengungsian. Kapol Resta Sidoarjo memberangkatkan bantuan kemanusiaan ke Polda, Jawa Timur yang nanti akan dilepas atau diberangkatkan oleh Bapak Kapolda, Jawa Timur. Kemudian ini bantuan ini dalam rangka bantuan kemanusiaan ini kita memberikan perhatian untuk bantuan ataupun rasa peduli kita kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Kudus dan Demak atau wilayah Jawa Tengah yang saat ini dilanda banjir. Pol Resta Sidoarjo berharap dengan adanya bantuan ini bisa meringankan beban korban bencana alam banjir dan berharap situasi dampak bencana alam di Jawa Tengah segera membaik, aman, dan warga senantiasa diberi perlindungan maupun kesehatan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Muhammad Holid melaporkan.